selamat menikmati selamat menikmati apakah ada pembukuan cadangan atau tidak nanti kita bahas disini oke sebelum kita masuk ke mekanisme pembukuan cadangan dan kontrak pulumigas kita izinkan saya memperkenalkan dulu istilah-istilah yang cukup sering saya yakin mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak pernah dengar yaitu mineral right, mining right dan economic right oke, yang pertama mineral right kita bicara mineral right, ini kita bicara di bawah permukaan kita di bawah permukaan yaitu bahwa penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di bawah ini di wilayah suatu negara sebagai bagian yang integral dari kedaulatan negara jadi kalau kita mengacu ke pasal 33 ayat 2 undang-undang dasar negara Republik Indonesia bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan disini dikuasai negara jadi mineral right itu di hampir semua negara saya kira semua negara di dunia ini mineral right itu di tangan negara gitu ya kecuali di Amerika Amerika Serikat, USA dimana pihak individu atau private gitu ya bisa memiliki mineral right artinya kalau kita di bawah tanah kita dan ada minyak ya kita bisa jadi raja minyak yang mungkin terjadi di Amerika kalau di Indonesia ya gak bisa itu kan dan negara lain pun juga tidak bisa itu adalah milik negara kemudian ada lagi istilah mining right disini mining right atau hak untuk memproduksikan atau menguras cadangan tersebut itu kadang-kadang disebut juga kuasa pertambangan mining right kemudian ada lagi economic right economic right itu dikaitkan dengan kepemilikan melalui investasi dalam rangka memproduksikan cadangan migas tersebut dalam hal ini kita bicara migas tentunya gitu ya melalui economic right perusahaan migas dapat memperoleh rimbal hasil terhadap investasi atau return on investment dari cadangan yang diproduksikan tersebut nah pertanyaannya adalah apakah perusahaan migas akan memperoleh mining right ini atau economic right hanya economic right itu tergantung dari jenis kontraknya gitu ya kalau kontraknya konsesi maka itu memungkinkan untuk mendapat mining right dimana di dalam konsesi tersebut bahwa transfer of ownership itu terjadi disini di kepala sumur bedanya ini kepala sumur langsung terjadi transfer of ownership gitu ya kalau di sistem PSC dimana hanya memperoleh economic right gitu ya maka transfer of ownership itu terjadi di titik serah artinya terjadi disini di point of transfer disini gitu ya beda tadi dengan di konsesi yang titik serahnya ada di kepala sumur gitu ya sedangkan pada sistem service kontrak malah tidak ada transfer of ownership karena memang tidak ada hak untuk membukukan cadangan di sistem service kontrak oke jadi kira-kira begitu kemudian kalau kita ingin bahas lebih lanjut ini buku yang sering saya gunakan yaitu International Petroleum Exploration and Production Agreement jadi ini cukup komprehensif bukunya cukup tebal gitu ya sering saya jadikan referensi jadi di salah satu halaman di buku ini disebutkan bahwa kita bicara disini mengenai booking reserve booking reserve disini dan kaitannya dengan petroleum contract bahwa saya izinkan saya baca sebentar ya kontraktor under PSE nah PSE ini production sharing agreement sama dengan PSE lah production sharing contract memang ada sering istilahnya sering ganti-ganti kadang-kadang orang di beberapa tulisan pakai PSE kadang-kadang PSE which is sama barangnya jadi kontraktor under PSE atau PSE can only book a share of total of production and reserve corresponding to its entitlement jadi disini kalau di PSE atau PSE itu namanya entitlement gitu ya to share of production under the PSE atau PSE whereas sedangkan gini ya untuk di sistem konsesi 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 the IOC atau international oil company able to book the entire the entire field production reserve less royalty nah jadi ini tolong diingat nanti kita akan tunjukkan ilustrasinya jadi kalau di sistem konsesi itu dia bisa si IOC itu membuk the whole atau the entire field production less royalty nanti setelah bayar royalty maka dia langsung bisa membuk gitu ya corresponding to its working interest intervention item tentu saja ini kalau perusahaan dia punya working interest atau participating interest ini subject to porsinya gitu ya oke itu itu penting yang pertama gitu ya antara PSC itu entertainment kemudian kalau di konsesi itu langsung booking reserve setelah bayar royalty nanti ilustrasinya akan lebih jelas kemudian yang kedua disini the latter is more favorable from a company perspective nah tadi sebenarnya di modul kedua sudah pernah saya bahas bahwa dari sisi investor yang the latter yang kedua konsesi itu itu lebih lebih oke buat investor gitu ya from the company perspective search booking of reserve for company reporting purposes has no direct bla 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 nah ini gak terlalu penting ya jadi dari sisi booking reserve sebenarnya poinnya disini disebutkan bahwa konsesi itu lebih 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 favorable lebih oke bagi investor atau perusahaan perusahaan oke nah ini masih lanjutannya gitu ya cukup penting juga disini bahwa PSE atau PSG entitled contractor to receive only a fraction of production calculated on the basis of reimbursement to recover cost nah ini cost recovery ini the contractor portion of the remaining profit nah jadi disini the quantity of bookable barrels ini kan dalam barrels under PSE is price defendant nah ini yang penting yang saya merahin ini price defendant artinya nanti dia tergantung price gitu ya entitlement itu nanti akan tergantung price contoh misalnya the number of barrels for cost recovery purpose is directly related to the actual oil price used for conversion jadi nanti di dalam sistem PSG itu entitlement nya itu atau booking barrels nya itu akan tergantung dengan harga kenapa karena ada cost recovery disini cost recovery itu kan di dalam US dollar atau dalam monetary unit gitu ya sementara barrel itu dalam volume gitu ya jadi nanti kita akan konversikan itu dengan harga untuk dapat volume jadi nanti untuk dapat volume barrel gitu ya kita harus bagi jadi untuk dapat barrel gitu kita harus bagi cost nya itu yang dalam dollar gitu ya dibagi dengan price gitu ya price yang dalam dollar per barrel gitu ya sehingga nanti kita dapat volume barrel itu maksudnya di price dependent ini oke kemudian di yang bawah gitu ya di kotak yang bawah ini when oil price increase ini kaitannya dengan entertainment tadi ya when oil price increase the contractor entertainment in production and corresponding bookable reserve will diminish akan turun gitu ya jadi kalau price nya naik otomatis ya booking barrel nya berkurang volume nya entitlement nya berkurang even though the fuel production and the ship do not change walaupun secara produksi tidak ini tetapi entitlement setara total produksi dari lapangan itu tidak berkurang tetapi entitlement nya akan berkurang kalau price naik kenapa karena volume yang dibutuhkan itu lebih sedikit gitu ya untuk mereka cover katakanlah misalnya cost keluar 100 gitu ya pada saat harga 6 sorry sekarang harga 40 dengan harga 50 tentu beda gitu ya kalau harga 50 ya volume yang diperlukan lebih sedikit daripada kalau harga 40 ini maksudnya kenapa price dependent dan kenapa ketika harga naik gitu ya entitlement turun karena volume barat yang diperlukan lebih sedikit oke now let's move on oke nah sekarang kita lihat satu-satu konsesi dulu bagaimana membuka resep di konsesi tadi di bukunya International Petroleum Agreement tadi kan dijelaskan kalau di sistem konsesi itu sederhana jadi kalau misalnya ada produksi gitu ya ada volume ini kayak sederm ini katakanlah misalnya ada 100 1000 lah ya biar agak banyak 1000 maka kalau royalti 10% maka bayar royalti 100 kan maka 900 sisanya itu langsung bisa di buk baru jadi berapa pembukuan cadangan ya 900 langsung gitu langsung simple kalau di sistem konsesi jadi gak ada urusan dengan berapa price berapa ini gak ada urusan ini berapa langsung tidak tergantung dengan price kalau di sistem konsesi ini berapa bayar royalti sisanya ya langsung kita bisa book semuanya sebagai investor atau perusahaan bigas oke PSC gimana nah sekarang sistem PSC PSC tadi kan entitlement entitlement itu kita lihat dulu kalau misalnya tadi kan ada royalti seperti biasa kan bayar royalti dulu gitu ya tapi royalti ini kan buat government gitu ya ini royalti kan buat government nah sekarang cost oil atau cost recovery ini kalau beberapa buku itu kan cost oil maksudnya cost recovery lah kalau cost ya cost gas gitu ya jadi cost recovery sama bagi hasil nah kan ini kan ada tiga komponen kalau di PSC kan ada cost ada royalti ada bagi hasil ini jangan bingung ya cost oil profit oil ini istilah yang yang sering juga digunakan gitu ya banyak juga digunakan pada intinya ini bagi hasil ini cost recovery gitu sama aja oke nah cost berapa entitlement dari si atau booking reserve dari si PSC ini maka pertama semuanya cost masuk ke sini gitu ya bisa dia book cost sama bagi hasil porsinya dia karena bagi hasil ini kan ada yang ke government juga gitu nah ini bagi hasilnya si kontraktor ini yang dia boleh book jadi kalau di sistem PSC secara umum itu kita PSC Indonesia kita lihat ya itu hanya dua ini jadi dari cost sama dari kontraktor share porsinya si IOC atau perusahaan minyak atau international company yang dia bisa book nah tadi kenapa kemudian kenapa tergantung price gitu ya price kenapa tergantung price gitu ya karena ini tadi karena cost ini kita harus convert dulu karena dia dalam dollar gitu ya karena kita bicara volume bookable volume maka kita harus ada asumsi price berapa gitu ya ini untuk menghitung volume yang diperlukan kalau tadi price nya naik gitu otomatis volume nya untuk book nya jadi turun makanya tadi seperti disebutkan di slide sebelumnya tadi kalau sebaiknya price turun maka volume nya naik entertainment nya naik jadi ini untuk booking di sistem PSC secara umum secara umum kan ada royalty cost oil dan sebagainya oke nah sekarang kalau di PSC Indonesia gimana kalau di PSC Indonesia entitlement nya sama dengan tadi yang sebelumnya bahasanya kita kan FTP kalau tadi kan royalty ini namanya kalau di yang pertama tadi kan ini kan royalty lari semua ke government di sebelah sini kalau ini FTP ini dibagi kalau misalnya di sebelah sini sisi sini kontrak kontraktor di sisi sini government maka di sini ada FTP government jadi kontraktor dapat kalau cost semua tentu karena dari kontraktor uangnya dia bisa masuk ke dalam entertainment semua forsi cost oil ini tentu setelah di convert dulu ya dolar per barrel tadi dengan price gitu ya nah bagi hasil sama bagi hasil atau profit oil juga masuk sesuai forsi kontraktor disini juga kita lari ke government forsinya government FTP nya porsinya si kontraktor ke sebelah sini jadi disini ada dua karena selama ini kan split nya sama untuk FTP dan profit ini atau bagi hasil ini maka kontraktor share nya disini sama jadi terdiri dari ini simple nya dulu ya jadi kita lupakan dulu DMO dan lain-lain gitu ya untuk penyederhanaan karena kalau yang detail nya kan nanti kan ada DMO ada faktor DMO yang menentukan juga entertainment tapi di dalam ilustrasi sederhana ini untuk PSC Indonesia maka entitlement nya itu adalah ya ini FTP kontraktor sebelah sini gitu ya FTP kontraktor masuk ditambah cost recovery masuk tentu setelah dikonversi dalam barrel kemudian bagi hasil masuk gitu jadi itulah entitlement dari si kontraktor di dalam sistem PSC oke saya kira cukup singkat topik mengenai booking reserve dan petroleum kontrak ini straight to the point tapi paling tidak kita mengerti basic understanding dari pembukuan cadangan kaitannya dengan jenis kontrak bigas yang berlaku karena nanti kalau misalnya baca laporan keuangan suatu perusahaan misalnya gitu ya disebutkan perusahaan X yang beroperasi di mancanegara dia mencatatkan cadangannya di negara Egypt misalnya sebesar sekian juta barrel dengan harga sekian sementara di blok lain di Australia yang menggunakan konsesi di book cadangan sebesar sekian ratus juta barrel gak ada price disana nah jadi nanti gak usah bingung karena tadi kok ada price yang sini gak ada price karena tadi PSC sementara blok lain yang di Australia pakai konsesi gak ada urusan kalau tadi kan konsesi dia tidak price dependent gitu oke mudah-mudahan paham gitu ya apa yang 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 barusan saya sampaikan next module insyaallah nanti kita akan bicara secara lebih spesifik mengenai PSC Indonesia kalau tadi kita bicara PSC umum sekarang nanti kita akan masuk ke detail PSC Indonesia seperti apa seolah akan segera saya siapkan modulnya sebelumnya lebih kurang mohon maaf atas penyampaian ini kalau ada yang kurang mohon dimaafkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh